Ada dua orang yang paling berharga dalam hidupku sekarang Yang pertama itu bapak Sejak ibu meninggal Bapak yang mengurus semuanya Mulai dari aku, rumah, sampai kedai Yang kedua, Nyeloti Yah, tapi aku gak tahu seberharga apa aku dalam hidupnya dia Aku gak tahu apakah aku akan meneruskan usaha kedai ekskrim di Rasa atau tidak Soalnya aku tuh belum yakin untuk bisa mengelola itu Ya memang kedai itu kedai legendaris Untuk orang-orang zaman dulu, orang-orang lama Sedangkan sekarang itu sudah banyak sekali persaingan Mulai dari brand-brand luar yang bermunculan dimana-mana Sekarang aku tanya Gimana caranya aku mempertahankan kedai ini Semua yang punya aku tawarkan untuk melodi Ya sebisa mungkin Apa yang melodi mau aku dukung Ya untuk masa depan dia Untuk kebahagiaan dia Aku cuman berharap Aku bisa menjadi bagian dari kebahagiaan dan masa depan dia nanti Apa sih hal yang gak aku tahu tentang ekskrim apa Coba tanya sama aku Aku tahu semua aku ngerti semuanya Aku tuh dari kecil aja udah dicicelin es krim sama bapak Aku curiga sama bapak Kayaknya nih aku lahir-lahir langsung dikasih makan es krim Itu yang bener Loh Dimas, Dimas Dimas ini ngawuh Kalau ngomong seenak kayak dewe Mana ada tuh bayi begitu lahir langsung dikasih makan es krim Tidak bener itu Yang bener Begitu Dimas lahir langsung dolanan sama sendok es krim Itu yang bener Bapak itu orang suka maksa Yang ngomong aku mau kerjain yang lain kok Jadi di wilayah swasta Atau mengerjakan hal-hal yang berbeda Ya bukan berarti harus kerja di kedai juga Bosen Loh Kalau memang Dimas itu mau ngerjain hal yang lain Mana Budi Sampai sekarang gak ada Paling-paling Dimas itu sibuk Nantrin melodi Testing kemana-mana Audisi kemana-mana Nantrin audisi ke Jakarta Terus nantrin pokoknya yang paling penting nantrin pacarnya kemana-mana gitu Loh 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 Pak 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 Bukan pacar Loh Yang namanya melodi itu orangnya sembrono Kalo gak Sampai kapanpun Aku cuma berharap Lalu ditahu Aku akan menemukan dia Meskipun Yang namanya waktu Tidak akan pernah menemukan siapa Sampai kapanpun